Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Seperti janji saya tadi kita akan mendengarkan tausiyah yang ketiga Dari Ustadz Arin Al-Bantani Beliau akan berbagi ilmu kepada kita dengan tema larangan mengakhiri hidup Yuk kita dengarkan sama-sama dari beliau Assalamualaikum Guru Sehat Guru Silahkan Guru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalaman ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kita semua yang hadir Mudah-mudahan di mana pun kapanpun Allah wafatkan kita Husnul khatimah Amin 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 Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang ingin saya sampaikan Larangan Larangan Bunuh diri Bagaimana menyikapkan Menyikapkan dalam Islam Tentu Kematian Kematian kehidupan itu Kematian kehidupan itu Hak prerogatif Allah Hakmu tak punya Allah Dalam suruh al-meluk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah Bismillahirrahmanirrahim Allah Al-Nadzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amana Wahuwa al-azizul gafur Allah Ini ibu-ibu zikirnya malas amat sih Enggak semangat ustad ya Belum makan ya Ya kan harus semangat yang muda Paseh Nyebut Allah Paseh Allah Kalau udah tua Ya ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Wallahu alamu bimuradihi bi zalik Dialah Allah Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Liabluwakum ayyukum ahsanu amala Tidak Itu adalah bentuk ujian buat kita Jadi kadang-kadang bu mohon maaf Kita ini sedang di uji di alam dunia Betul Kadang-kadang kita punya problem Punya masalah Terus kita stress Mohon maaf Kadang-kadang di kantor Diteken sama bos Terus Di jalan ditangkap polisi Di rumah Diteken sama bini Akhirnya Nekat pulang dari kantor Ngelihat Baygon Kelihatannya Coca-Cola Diminum Akhirnya bunuh diri Na'udhu billah min Min zalik Na'udhu billah min Min zalik Kira-kira punten maaf ibu Ini bunuh diri Diperintahkan apa dilarang oleh Allah SWT Dilarang dan itu diharamkan oleh Allah SWT Kita lihat Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Zuz kelima Surat keempat Ayat 29 Surah apa bu? Surah An Anisa Allah SWT berfirman Walau Taktulu Anfusakum Inna Allah Kana Raki Inna Allah Kana Alaikum rahimah Allah Allah subhanahu wa ta'ala Melarang untuk Membunuh diri kita sendiri Bu Bu Janganlah kita Membunuh diri kita sendiri Kenapa Karena itu perbuatan dosa Yang amat sangat Besar Nanti Orang yang bunuh diri Dia akan disiksa Di neraka jahannam Secara apa Secara seperti kita melakukan Perbuatan bunuh dirinya Kalau dia bunuh diri Minum racun Maka di akhirat Di api neraka Dia disiksa seperti nanti minum racun Dan itu kekal selamanya Disiksanya seperti itu Kalau dia bunuh dirinya Naik ke gedung tinggi Naik ke gunung ke bukit Kemudian Dia menjatuhkan diri Maka siksaannya di dalam api neraka Seperti itulah Dan kekal selamanya Na'udzubillah min Na'udzubillah min Mintalah pertolongan Minta pertolongan kepada Allah Dengan sabar dan Solat Lanjut Betul guru Lanjut Jadi ibu kalau kita punya masalah Punya problem Maka kita harus Solat Harus Sabar Insya Allah Kita sebagai muslim Sebagai orang-orang yang beriman Na'udzubillah min Jangan sampai Ketika kita punya masalah Punya problem Kita melakukan Bunuh diri Na'udzubillah min Min Zali Na'udzubillah min Zali Dalam hadis baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang dibawakan oleh Jundub bin Abdullah Ketika itu Ada seorang Laki-laki Zaman Rasul Ada seorang Laki-laki Dia punya masalah Dia punya problem Dia depresi Dia stres Akhirnya Dia potong Tangannya Sampai Mengucurkan Darah Akhirnya Mak Mati ibu Setelah mati Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dia Telah Mendahuluiku Tentang dirinya Maka kata Allah Haramtu Alayhil Jannah Maka aku haramkan Surga Baginya Na'udzubillah min Na'udzubillah min Jadi orang yang bunuh diri Matinya Karena bunuh diri Tidak akan masuk surga Tapi masuk nerak Masuk nerak Neraka Na'udzubillah min Jalik Sekarang ini Melihat situasi Dan kondisi Di negeri kita Banyak orang-orang Yang gara-gara Masalah Pusing Punya problem Akhirnya dia nekat Dia bunuh diri Mohon maaf Lahir batin ibu Bunuh diri itu Akan mendapatkan Tiga penderitaan Berapa? Tiga penderitaan Derita yang pertama Dia Punya masalah Lalu masalah itu Mendorongnya Untuk bunuh diri Yang kedua Deritanya adalah Wapatnya Su'ul Khotima Dan penderita Yang ketiga Dia akan masuk Neraka Selama Lamanya Na'udzubillah Min Na'udzubillah Min Mudah-mudahan Apa yang sampai Bermanfaat Buat kita Masya Allah Tabarakallah Terima kasih guru kita Ustadz Arin Al-Bantani Telah menyampaikan Tema Larangan Mengakhiri Hidup Yang begitu luar biasa Guru Ada timbul pertanyaan Seperti ini guru Bagaimana kita Dalam menjalani hidup Yang banyak ujian Beban ini Tapi tidak juga Menjadikan kita putus asa Gimana guru Biar tidak putus asa Karena banyak orang nih sekarang Karena mereka Di uji Galau Dan sebagainya Akhirnya putus asa Bagaimana kiat Untuk tidak putus asa Kita sebagai Orang yang beriman Bu Bu Putus asa Itu dilarang oleh Allah Betul Janganlah putus asa Dengan rahmat Rahmat Allah Artinya apa Semua kita manusia Diberi ujian oleh Allah Maka solusinya adalah apa Pertama Kita harus banyak bersyukur Bersyukur kenapa Kita tengok tetangga kita Saudara-saudara kita Yang mereka diberi ujian Cobaan Problem Kadang-kadang Lebih dari kita Makanya kita harus banyak Bersyukur Yang kedua Tawakal Pasrah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inna solati Wa nusuki Wa mahyaya Wa ma mati Lillahi rabbil Alamin Sesungguhnya solatku Ibadahku Hidupku Matiku Lillahi rabbil Alamin Kitab pasrah Semua adalah Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Guru Arin Al-Bantani Para pemirsa Setelah ini Kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Ke media sosial kita Di Cahayahati I News Di segmen Jamaah bertanya Bersama para guru-guru Kita nanti Setelah jeda Yang berikut ini Tetap di Cahayahati Indonesia Terima kasih